Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 tersebut, maka saya selaku dan pesan Arhanud melengarkan fokus group discussion dengan tema Brown Peace Air Defense Arhanud TNI-AD pada operasi TNI dengan tujuan pada akhir kegiatan ini kami dapat memperoleh saran, memasukkan dan data yang lengkap dari para pakar, para pengambat lidah, para pengambil kebijakan, dan para perwira kok Arhanud, sehingga nanti data tersebut dapat kami jadikan sebagai bahan dalam penyusunan postur pertahanan udara, aspek darat Arhanud TNI-AD yang ideal dan modern hadiran sekalian yang saya cintai dan saya emangkan demikian kiranya kata pembuka singkat dari saya selamat melaksanakan fokus group discussion semoga Tuhan yang ma'asa senang biasa memberikan petunjuk bimbingan dan lindungannya kepada kita semua dalam menyalangkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai sekian dan terima kasih wabillahi topik halidaya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Arhanud jaya hadirin yang kami hormati memasuki inti acara mari kita simak penyampaian bateri oleh Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijayanto SOS MSC PhD tentang tantangan pertahanan udara akan tetapi lebih elok apabila kita mengetahui lebih dekat siapa Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijayanto melalui video profil berikut ini Andi Wijayanto lahir di Jakarta tanggal 3 September 1971 dilantik menjadi Gubernur Lemhanas RI oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari 2022 ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014 sampai dengan 2015 dan penasihat senior kepala staf kepresidenan tahun 2016 sampai dengan 2021 ia memiliki latar belakang sebagai akademisi pernah menjadi dosen tetap hubungan internasional Visib Universitas Indonesia tahun 1999 sampai dengan 2014 dan sekarang menjabat sebagai penasihat senior di Lab 45 dengan konsentrasi kajian di bidang pertahanan hubungan internasional dan keamanan cyber Andi mempelajari ilmu hubungan internasional dan studi pertahanan di hubungan internasional Visib Universitas Indonesia School of Oriental and African Studies atau SOAS London School of Economic and Political Science atau LSA National Defense University di Washington DC dan S. Rajarat 6 School of International Studies atau RSIS di Singapura dan kepada Bapak Andi Wijayanto kami persilahkan untuk menyampaikan baterinya mengenai tantangan pertahanan udara di podium yang sudah kami siapkan selama 45 menit selamat pagi Ibu Bapak sekalian terima kasih kepada Komandan Pus Arhanud mengundang saya untuk FGD untuk mengembangkan kapasitas artileri pertahanan udara ke depan jadi tahun ini saya cukup lengkap berkeliling ke pusat-pusat Angkatan Darat sudah ke Pusenif sudah ke Pusenkaf lalu hari ini dapat kehormatan untuk menyumbangkan gagasan di Pus Arhanud paparan yang akan saya sampaikan tentang tantangan pertahanan udara ke depan sebagian tadi sudah dinarasikan dengan baik oleh Bapak dan Pus Arhanud dalam video pengantar yang tadi kita saksikan pada dasarnya bisa lanjut ke slide pertama perang konvensional dan pertempuran artileri itu bangkit lagi sejak kalau saya amati sejak tahun 2015 ya kalau kami di analis-analis militer mengatakan tahun 2015 itu bangkitnya perang konvensional ya the return of konvensional warfare ya terutama ketika justru perang-perang yang karakternya asimetrik perang-perang yang karakternya adalah operasi kontra teror yang terjadi di Irak di Suriah di Libya di tahun 2015 itu kembali menggunakan strategi-strategi konvensional Rusia menggempur pusat-pusat kekuatan ISIS misalnya di Suriah itu menggunakan strategi-strategi perang konvensional tidak lagi menggunakan pasukan-pasukan khusus kontra teror untuk melawan ISIS sejak 2015 tampak kembalinya perang konvensional tersebut lalu akhirnya betul-betul terlihat kembali karakter perang konvensional ini diperhatikan oleh dunia seperti yang tadi sudah disampaikan ketika terjadi pertempuran artileri besar di abad ke-21 antara Armenia dengan Azerbaijan untuk Nagorno-Karabakh lalu akhirnya kita juga melihatnya di pertempuran yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina disini kita melihat bagaimana teknologi dari artileri berkembang signifikan tapi pada dasarnya kita juga belum melihat satu lompatan teknologi yang menyebabkan terjadinya revolution of military affairs pada dasarnya cara artileri digunakan di perang Nagorno-Karabakh atau di perang Ukraina itu masih mirip-mirip dengan apa yang dikembangkan di perang dunia kedua RMA-nya revolution of military affairs-nya belum terjadi walaupun ada teknologi-teknologi baru seperti misalnya drone cyber dan akhirnya di Rusia dan Ukraina untuk pertama kalinya dalam sejarah militer dunia digunakan secara battle real tentang senjata-senjata hipersonik tapi teknologinya yang berkembang cara bertempurnya masih mirip-mirip jadi RMA-nya belum sempurna nah diperkirakan RMA-nya itu nanti akan akan menjadi puncak di antara tahun 2030 sampai tahun 2040 ya kira-kira 10 tahun lagi jika dilihat dari peran atteri dalam pertempuran ini maka belum ada satu pergeseran yang signifikan dari peran atteri ini apakah ingin menekan kapasitas serangan lawan mendisrupsi konsentrasi lawan penangkal serangan lawan ya saya biasanya kalau memberikan materi tentang perang saya selalu mengatakan pertempuran itu pada dasarnya gabungan antara attrition dan maneuver ya strategi of attrition dengan strategi of maneuver attrition mengandalkan daya hancur maneuver mengandalkan mobilitas strategis yang bertahan berusaha untuk memperkuat bentengnya sehingga daya hancur lawan itu tidak bisa menghancurkan benteng yang bertahan berusaha untuk mengurangi kemampuan maneuver lawan sehingga dia patah di beberapa titik logistiknya sementara yang ofensif yang menyerang dia akan memperbesar kemampuan untuk menghancurkan benteng lawan dia menginginkan freedom of maneuver dia menginginkan kebebasan untuk melakukan mobilitas sehingga dia bisa bergerak kemana-mana di depan lawan di samping lawan di belakang lawan ya pertempuran pada dasarnya kombinasi dari attrition dan maneuver nah arhanud karena di tengahnya ada kata pertahanan ya maka tugasnya yang paling utama adalah mematahkan freedom of maneuver lawan itu tugas paling utamanya mematahkan freedom of maneuver lawan tersebut baru setelah itu memikirkan bagaimana caranya benteng kita tidak dihancurkan oleh lawan kalau freedom of maneuver lawannya sudah dihancurkan kemungkinan lawan itu mendekat ke kita akan semakin kecil tapi pada dasarnya nanti ujung dari kemenangan tempur adalah okupasi pada dasarnya di semua pertempuran ujungnya adalah mencari okupasi efektif tidak tidak ada perang yang dimenangkan tanpa ada okupasi yang efektif itu nanti yang kemudian akan relevan ketika dari pertahanan udara dari artileri bergerak ke kavaleri lalu bergerak ke infanteri ini semua yang oleh Amerika Serikat disebutnya sebagai doktrin combine arm pertempuran yang menggunakan lintas matra sehingga tercapai satu strategi combine arm yang efektif di atas dari combine arm itu ada joint operation di atasnya lagi sedang dicari oleh angkatan darat Amerika Serikat mereka sekarang berusaha mencari yang disebut sebagai multi domain operation itu strategi yang ingin dikembangkan oleh angkatan darat Amerika Serikat melampaui strategi joint operation yang diharapkan oleh Amerika Serikat baru akan matang di tahun 2028 nanti di tahun 2025 prototipe dari doktrin barunya akan selesai sehingga di 2028 Amerika Serikat memiliki satu doktrin lagi di atas doktrin joint operation lalu bagaimana cara kita mengamati apa yang signifikan terjadi di artileri pertahanan udara secara global data-data yang ingin saya sampaikan berikut itu data-data teknis terutama tentang kemampuan persenjataan dan siapa yang memilikinya hari ini bisa lanjut ke slide 2 di slide ini saya berdasarkan data dari military balance plus tahun 2022 military balance plus ini satu data set yang secara dinamis bisa kita otak-atik sebagai user saya berlangganan military balance plus ini sehingga data set mentahnya dalam bentuk Excel itu saya dapatkan saya bisa otak-atik sesuai dengan kebutuhan saya termasuk misalnya untuk pagi ini tentang artileri pertahanan udara data ini tidak akan bapak-bapak dapatkan dimanapun karena ini benar-benar saya buat untuk kebutuhan hari ini ini data saya untuk arhanut mengotak-atik military balance plus ini military balance di London di double AIS mereka sendiri tidak punya data ini karena data ini saya yang buat saya yang buat mengotak-atik sendiri tapi data mentahnya dari data setnya military balance plus ini kalau dari kita melihat maka di dunia 54% dari sistem persenjataan pertahanan udara itu tetap saja yang disebut sebagai arhanut tarik jadi artileri meriam yang ditarik oleh kendaraan yang lain yaitu arhanut tariknya lalu mulai perlahan-lahan bergerak ke yang warna ungu yang disebut sebagai arhanut suagrak yang truknya sudah ada rudalnya itu yang disebut sebagai arhanut suagrak disini namanya apa Pak kalau arhanut suagrak saya ini pakai istilah akademiknya arhanut suagrak itu truk di atasnya sudah ada rudal jadi truknya bergerak kemana rudalnya ikut bergerak disebut sebagai arhanut suagrak lalu ada sistem lainnya yaitu hanut jarak menengah jauh sekitar 14% lalu yang sudah mulai ditinggalkan adalah tipe arhanut titik statis dia tidak bisa dia digerakkan kemana-mana tapi sudah mulai bergeser ke arhanut suagrak yang 24% itu kalau dilihat yang disebelah kiri yang sebelah kanan Bapak-Bapak maka arhanut tarik masih mendominasi terutama negara-negara seperti Tiongkok India Rusia dan seterusnya tapi kalau dilihat misalnya yang Amerika Serikat ya menarik bahwa Amerika Serikat itu tidak mengandalkan arhanut suagrak Amerika Serikat itu mengandalkan tetap yang jarak menengah jauh dan kemudian menjadi sistem hanut titik di Amerika Serikat teknologinya tidak ke sana kalau mencari teknologi arhanut suagrak yang sekarang dominan di dunia ya cari yang dikembangkan terutama oleh Rusia dari Rusia kemudian mengimport teknologinya atau diambil teknologinya terutama oleh Tiongkok dan oleh India tapi teknologi dasarnya itu berasal dari Rusia kalau ditanya mengapa Amerika Serikat tidak terlalu mengembangkan tentang arhanut secara signifikan itu berawal dari strategi tahun 70-an antara NATO dan Pakta Warsawa ketika ada NATO dan Pakta Warsawa sedang tinggi-tingginya gelar militer terutama di Eropa Tengah dan Eropa Timur NATO dan Pakta Warsawa bersepakat untuk membentuk yang mereka sebut sebagai kerawanan timbal balik ya kerawanan timbal balik itu strategik resiprokal frunal berliti kerawanan timbal balik jadi NATO mengatakan Pakta Warsawa sangat kuat di kavaleri berat sangat kuat di artileri lalu NATO mengatakan kami tidak akan mengimbangi kekuatan kavaleri dengan artileri tersebut yang akan kami lakukan adalah kami akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang akan menghancurkan kavaleri dengan artileri jadi sengaja dibuat di NATO dan Pakta Warsawa itu tidak akan terjadi perang tank lawan tank tidak akan terjadi perang artileri lawan artileri kalau seandainya dulu ada perang terjadi perang regional di Eropa di tahun 80-an katakanlah maka tanknya Pakta Warsawa itu akan mampu bergerak bebas sampai mendekati Polandia sampai mendekati perbatasan Jerman NATO tidak bisa buat apa-apa ya remetalnya tidak akan mampu memproduksi lewat secepat Uni Soviet saat itu tank TU Uni Soviet akan mampu bergerak bebas sampai ke perbatasan Polandia akan masuk ke Jerman yang dilakukan oleh NATO adalah menembaki garis belakangnya dengan rudal jarak menengah namanya rudal-rudal INF ditembaki dari belakang sehingga akhirnya tanknya berhenti sendiri karena logistiknya putus logistiknya putus jadi yang dilakukan NATO adalah tidak attrition versus attrition tapi attrition dikalahkan dengan memutus freedom of maneuvernya fakta warsawa fakta warsawa tahu ini tapi mereka tidak membuat pertahanan anti rudal tidak dibuat pertahanan anti rudalnya di fakta warsawa sehingga akhirnya dua-duanya memiliki kerawanan timbal balik kerawanan timbal balik ini sengaja diciptakan untuk mencegah perang kalau seandainya rudalnya NATO diimbangi dengan pertahanan rudalnya fakta warsawa apa yang akan dilakukan NATO mereka akan membuat divisi tank untuk mengimbangi tanknya fakta warsawa itu keunikan dulu dari NATO dan fakta warsawa saling ngobrol lalu mengeluarkan satu konsep yang cukup unik satu-satunya di dunia tentang kerawanan timbal balik tersebut sampai hari ini kelihatan sampai hari ini tidak ada negara yang bisa menandingi tank beratnya Rusia kalau ditanya mengapa tank beratnya Rusia tidak dipakai untuk menggempur Ukraina Rusia-nya tahu begitu tank-tank berat kelas utamanya yang terbarunya masuk ke Ukraina maka retaliasi NATO pasti rudal jarak menengah pasti itu dan itu yang dihindari oleh Rusia ketika saya ke Moskow di akhir Oktober bertemu dengan Presiden Putin ya Presiden Putin mengungkapkan dua hal ke saya sudah saya sampaikan ke Presiden Jokowi yang pertama adalah memberikan jaminan bahwa Rusia tidak akan memiliki opsi serangan nuklir untuk ke Ukraina terus yang kedua memberi warning kalau ada serangan udara ke wilayah Rusia maka Rusia akan mempertimbangkan retaliasi nuklir yang kedua ini yang membuat saya khawatir karena kata pertamanya adalah serangan udara bukan serangan nuklir kalau Rusia mengatakan kalau ada serangan nuklir ke wilayah Rusia kami akan mempertimbangkan retaliasi nuklir normal tapi disebutnya serangan udara saja ke wilayah Rusia yang dikhawatirkan oleh Uni Soviet Pakta Warsawa Rusia sekarang memang retaliasi rudal yang dulu menghasilkan kerawanan timbal balik tersebut ya kekhawatiran saya yang kedua karena Putin mengatakan wilayah Rusia nah wilayah Rusia untuk Putin sekarang ya termasuk empat region di Ukraina yang sekarang dianeksasi oleh Rusia jadi serangan udara keempat wilayah itu Putin akan mempertimbangkan retaliasi nuklir untuk Ukraina nah itu kita bisa melihat perkembangan perkembangannya lalu lanjut slide ketiga disini juga kita melihat bahwa secara teknologi yang namanya artileri hari ini terutama yang sifatnya swagerak ini artileri yang sifatnya swagerak daya jangkaunya sudah seperti roket lintas benua artileri swagerak ini tinggal nanti masalah akurasi dan presisinya nah karena ada perkembangan signifikan seperti ini negara-negara seperti Amerika Serikat seperti Rusia seperti Cina kemampuan ini dikumpulkan dan menjadi satu angkatan sendiri menjadi strategic force menjadi strategic force kepala dari strategic force-nya setingkat kepala staff bintang 4 ya baik di Amerika Serikat di Rusia dan maupun di Tiongkok karena kemampuannya mereka anggap sudah strategis kemampuannya sudah melintasi benua kemampuan artileri swageraknya yang terbesar sekarang ada di Amerika Serikat tapi tidak akan masuk kepada lock dari artilerinya Amerika Serikat dia sudah akan berpindah ke artileri swagerak dengan daya jangkau lebih dari 500 km bahkan sudah ada yang 3000 km sekarang di Amerika Serikat ini disebut sebagai strategic force lalu yang di sebelah kanan kelihatan pengembangan dari kemampuan kemampuan teknologinya sehingga sudah ada strategic long range cannon yang 1000 km dan ini kemudian ditambahkan lanjut slide 4 dengan kemampuan untuk melakukan presisi dengan kemampuan kemampuan cerdas dengan kemampuan kemampuan munisi tandan munisi tandan itu terjemahan saya untuk klaster munisi dan munisi tandan dimana satu hulu ledak bisa kemudian di dalamnya ada ratusan hulu ledak lainnya tapi sekarang sudah menggunakan teknologi baru sudah mengandalkan presisinya dan sudah harus mengandalkan satelit kalau satelitnya seperti ini kemungkinan satelitnya itu satelit militeri yang low orbit kalau satelit militeri yang low orbit data terbaru yang saya dapat tidak ada slide-nya tapi kira-kira Amerika Serikat itu memiliki 43 satelit militer yang low orbit Amerika Serikat Amerika Serikat 43 satelit yang low orbit Cina kira-kira memiliki 79 satelit militer yang low orbit sekarang satu-satunya negara di dunia yang mampu untuk mengirimkan atau memiliki daya jangkau surveillance seluruh titik di dunia militernya itu bukan Amerika Serikat tapi Cina karena dia punya 79 militeri satelit di orbit kita dua kali hampir dua kali lipat dari jumlah yang dimiliki oleh Amerika Serikat nah ini perkembangan-perkembangan terbarunya lalu dari perkembangan ini akhirnya mau tidak mau artileri seolah-olah sekarang sudah harus berpikir teknologi seperti angkatan udara lanjut karena kemungkinan ya ke depannya juga dipengaruhi oleh radar cross-section harus melihat ini ya bagaimanapun juga perang dengan teknologi yang baru itu dituntut untuk melakukan penyerangan yang diskriminatif semakin susah lawan mencari fasilitas-fasilitas militer dan itu yang akan membuat mereka mengurangi kemungkinan untuk meluncurkan serangan jarak menengah jarak jauh nah tentunya semakin jauh jaraknya semakin susah mengembangkan presisinya tapi teknologi ini yang kemudian harus dicari dan ini yang membedakan paling nyata antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dengan Rusia dari strategi nuklirnya ya Amerika Serikat strategi nuklirnya adalah strategic mobility kapal selam pesawat bomber udara yang sama-sama mampu bergerak kontinu ya di udara dan di dalam laut ya secara teoretik selamanya pesawat bombernya Amerika Serikat secara teoretik konseptual dibangun untuk bisa terus-menerus di udara tanpa mendarat sama kapal selamnya juga demikian bisa terus-menerus ada di dalam air tanpa kepermukaan ya kemudian logistiknya akan menghampiri mereka yang tidak bisa selamanya di udara yang tidak bisa selamanya di dalam air awaknya awaknya yang stress kalau tidak pernah mendarat tidak pernah kepermukaan awaknya yang stress tapi alatnya kapalnya pesawatnya bisa tanpa ada interaksi lebih lanjut dengan pangkalan asalnya Amerika Serikat mengandalkan strategic mobility ini disitu dia bilang attrition saya akan dilindungi oleh freedom of maneuver Uni Soviet tidak memakai itu Uni Soviet mengandalkan silo silo artinya artilleri rudal-rudalnya ditaruh jauh di dalam tanah dengan silo-silo yang bisa tahan bahkan kalau di atasnya diledakkan nuklir tidak akan rusak silo-silo nuklir atau rudal dari Uni Soviet itu statis dia tapi di pertahanannya dibuat menjadi sangat kuat fortificationnya menjadi sangat kuat tidak ada freedom of maneuvernya Amerika Serikat tahu persis dimana silo-silo Uni Soviet itu tapi Amerika Serikat juga sadar bahwa meledakkan nuklir di atas silo tersebut tidak akan membuat rudalnya Uni Soviet atau Rusia meluncur dari silo tersebut karena dibuat sangat-sangat kuat tidak bisa dihancurkan Amerika Serikat tidak mau repot-repot membangun silo punya tapi tidak sebanyak Uni Soviet tapi dia mengandalkan strategic mobility tersebut lalu ke depan yang menjadi dua tantangan baru adalah slide 6 tentang perkembangan pesawat tanpa awak teknologinya sekarang ada di China ada di Iran ada di Amerika Serikat ada di Turki pesawat-pesawat tanpa awak ini di peta ini kelihatan bagaimana penyebarannya Amerika Serikat masih menahan diri untuk tidak melakukan proliferasi pesawat tanpa awak ke negara-negara di luar sekutunya terutama yang tipikalnya adalah combat lalu China yang lebih mudah untuk bekerjasama untuk kemudian menjual mengekspor teknologi-teknologi pesawat tempur tanpa awak ini tapi hari ini negara empat negara terbesar adalah Amerika Serikat Iran Turki dan Tiongkok teknologi terakhir yang kita harus amati adalah lanjut slide 7 senjata hipersonik senjata hipersonik ini jangkauannya sangat jauh bisa ditembakkan dari platform berbeda-beda dari darat bisa dari udara bisa dari laut bisa kalau dia ditembakkan maka hitungan menit saja dia akan mencapai target Rusia sudah melakukannya untuk perang di Ukraina Tiongkok sudah melakukan uji coba di November 2021 ketika rudal hipersoniknya dikirim melintasi laut China Timur jatuh di samudera pasifik yang cukup presisi karena bisa berada di kira-kira 3 meter dari radius floating target yang didirikan atau dikirim ke samudera pasifik yang sudah dipandu dengan satelit sampai hari ini di dunia negara manapun belum ada yang bisa mengembangkan senjata anti hipersonik belum ada dan ini yang paling ditakutkan oleh Amerika Serikat hari ini karena tertinggal teknologinya terutama antara gabungan Rusia Iran dan Tiongkok apalagi kalau Tiongkok kemudian nanti akan betul-betul mengandalkan satelit untuk membantu presisi meningkatkan presisi dan akurasi dari senjata hipersonik ini kira-kira kalau senjata ini dikembangkan oleh Cina di seputaran Laut Cina Selatan di pulau-pulau hibridanya di seputaran Paracel dan Spreadley dia tembakan menit ini dalam waktu 22 menit sudah sampai Nusantara dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu dengan senjata hipersonik yang sekarang dimiliki oleh Tiongkok kecepatannya sudah 0,75 kecepatan suara tapi teknologi yang sudah mereka siapkan sudah ada yang mencapai 3 kali kecepatan suara kalau sudah 3 kali kecepatan suara tidak terbayang senjata penangkal apa yang harus kita kembangkan ke depan dua slide terakhir 8 dan 9 itu menawarkan bagaimana strategi pertahanan udara bisa kita kembangkan ke depan saya akan mulai dulu dari sesuatu yang berada di luar ruangan ini strategi pertahanan udara tapi untuk armada laut kalau arhanutnya normalnya berpikir strategi pertahanan udara untuk masukan darat tapi yang akan saya tampilkan terlebih dahulu strategi pertahanan udara untuk armada laut karena kedepannya dalam pertempuran pertempuran kedepan kalau kita menghadapi negara-negara dengan kemampuan untuk melakukan invasi okubasi darat untuk Indonesia itu tema dari FGD Seskuat kira-kira dua minggu yang lalu tema dari FGD Seskuat dua minggu yang lalu saya hadir di sana dengan Bapak Bambang Darmono adalah tentang konsumsi pertahanan pulau besar disitu saya langsung berasumsi kalau kita berpikir untuk mempertahankan pulau besar Jawa-Kalimantan dan Jawa Jawa-Kalimantan dan Sumatera maka yang menyerang kita pasti negara adidaya pasti sekelas Amerika Serikat atau sekelas Tiongkok pasti yang menyerang kita itu dan gak mungkin negara adidaya ingin invasi mendarat di pulau-pulau besar tanpa didahului serangan matra lainnya gak mungkin karena itu pertempuran pertama pulau besar akan bersifat air sentrik pasti air sentrik setelah itu baru naval sentrik untuk pendaratan setelah itu baru land sentrik pasti air sentrik pertempuran pertamanya untuk pulau-pulau besar dengan kemampuan yang ada hari ini kalau mereka ingin fokus menyerang Jawa maka air sentriknya akan membuat divisi 1 hilang divisi 2 hilang semua lanut hilang semua armada hilang itu air sentrik yang akan mereka lakukan karena cuma dua negara itu sekarang Rusia dengan Tiongkok yang bisa melakukan invasi pulau-pulau besar enggak ada lain enggak ada negara lain yang mampu melakukan itu jadi pertanyaannya kalau seandainya kita kemudian langsung balik ke pertahanan dalam ke pertahanan perang berlarut ke pertahanan semesta ke perang gerilya ya normalnya itu terjadi karena kita sudah tidak punya cijantung kita tidak punya cilodong kita tidak punya jabung kita sudah tidak punya tiga itu ya dan kemudian kita harus melakukan perang gerilya seperti yang dilakukan tahun 45 dan 49 tapi dengan kapasitas negara yang menginvasi kita jauh-jauh lebih besar daripada Belanda di tahun 45 49 saya sering mengingatkan hati-hati dengan mempelajari gerilya 45 49 karena lawan kita adalah Belanda Belanda di tahun 45 adalah salah satu negara terlemah di Eropa yang Jerman nasi Jerman di perang dunia kedua dengan Belanda itu cuma numpang lewat tidak ada pertempurannya ya gak sampai seminggu Belanda itu lewat aja Belgia lusembuk dan Belanda untuk masuk ke Perancis numpang lewat dia yang negara Jermannya numpang lewat kita 4 tahun Perang Gerilya jadi hati-hati melakukan komparasinya dengan kebutuhan pertahanan pulau besar di abad ke 21 tapi yang ingin saya tekankan bahwa pertahanan pulau besarnya nanti akan diawali dengan air centric akan diawali oleh naval centric sehingga kemungkinan the ultimate battle untuk arhanut ke depan untuk pertahanan pulau besar itu bukan melindungi darat tapi melindungi laut kemungkinan terbesarnya ada di situ karena sudah akan air dan naval centric terlebih dahulu saya beberapa kali diminta untuk memaparkan strategi perang Nusantara di ibu kota Nusantara ya satu selalu skenario pertamanya air centric skenario utamanya serangan rudal jarak jauh ke Nusantara dan saya tidak pernah memberikan saran untuk Nusantara lakukan fortifikasi Nusantara buat benteng Nusantara sehingga Nusantara tidak bisa dihancurkan oleh serangan udara musuh saya tidak pernah menyarankan itu yang saya sarankan ya lakukan pertahanan udara semaksimal mungkin sehingga kita mampu melakukan strategic evacuation evakuasi strategis pengambil keputusan-keputusan utama segera ditarik mundur dari Nusantara ke posko-posko kodal lainnya ya Amerika Serikat sendiri sampai hari ini tidak punya tidak punya strategi gelar pertahanan untuk melindungi Washington DC tidak punya kalau ada ancaman teror saja untuk Washington DC jangankan Washington DC untuk Amerika Serikat yang dilakukan apa Presiden akan naik Marine One helikopter Seahawk terbang ke St. Andrew dari St. Andrew akan diterbangkan lewat Air Force One Boeing mereka ke posko yang dirahasiakan kalau ada serangan di dalam Amerika Serikat Presiden Amerika Serikatnya keluar dari Washington DC tidak bertahan di Washington DC itu yang mereka lakukan saya ngebayang kalau ada negara yang mampu memiliki kapasitas militer untuk menyerang Nusantara ya skalanya akan seperti itu karena itu arhanudnya harus berpikirnya ke pertempuran-pertempuran lintas Sumatra yang mungkin terjadi kalau ada serangan ke pulau-pulau besar dan pasti itu yang pertama bukan land centric pasti ada air dan kemudian naval centric jadi combine armnya harus segera langsung naik menjadi joint operation disitu ada kalau seandainya pertahanannya untuk armada seperti apa lalu saya langsung lompat kalau pertahanannya kalau ingin dikembangkan untuk hanya di darat kalau pertahanannya hanya di darat maka ya matra dengan risiko terbesar untuk pertahanan di darat ya langsung angkatan udara angkatan udara yang ada di darat susah untuk kemudian bergerak mundur pesawat tempur kan gak bisa ditarik mundur pesawat tempur tidak bisa diterbangkan dari pangkalan lalu mendarat dimana kita dulu bercita-cita jalan tolnya bisa dipakai untuk melakukan pendaratan pesawat tempur gak mungkin dilakukan dengan konstruksi yang ada sekarang gak mungkin Singapura pun mungkin tidak mampu lagi melakukan itu jadi yang paling rawan adalah matra-matra seperti udara dengan laut kalau darat bisa bergerak mundur nah itu yang kemudian membuat negara-negara dengan dengan doktrin defensif lebih mengandalkan pertahanan artileri yang suagrak ya daripada yang statis daripada yang artileri tarik karena kemampuan untuk melakukan mobilitasnya sangat tinggi terakhir dari saya tentang prediksi ke depan ya prediksi ke depan ya pada dasarnya di slide ke sembilan ini ya dibuat tiga kemungkinan yang harus kita kombinasikan antara serangan elektronik serangan artileri dan serangan dan kemudian bagaimana kita ngutak-ngatik pertahanan kita terutama pertahanan pasifnya ya kira-kira begini sejak bulan Mei 2021 kapal-kapal armada tujuh Amerika Serikat itu saya melihat sangat-sangat jarang melintasi Laut Cina Selatan menuju Selat Malaka sangat-sangat jarang saya duga tadinya itu terkait dengan ketegangan antara Cina dengan Taiwan sehingga kapalnya ada kapal Induk Rona Dragon yang saya perhatikan pergerakannya itu hanya dari Jepang ada pangkalannya di sana bergerak mendekati Taiwan bergerak menuju ke ujungnya ke utaranya Laut Cina Selatan balik lagi ke Jepang kapal-kapal misalnya kapal-kapal dari sisi destroyer-nya Amerika Serikat itu juga melakukan pola manuver yang sama lalu saya berpikir-pikir apakah karena ketegangan Taiwan mereka tidak lagi ke Malacca ke Singapura lalu ke Diego Garcia ya arah ini enggak ada tapi kemudian armada Inggrisnya yang berada di situ ya armada Inggris juga dari Diego Garcia sampai ke Malacca ya paling nyampe ke Natuna Utara kita balik lagi balik lagi itu saya kenapa di Laut Cina Selatan yang biasanya mereka lewat mereka tidak lewat jawabannya ternyata jamming GPS di sana jamming GPS yang dilakukan di sana ya asumsinya dilakukan oleh Tiongkok yang membuat kapal-kapal itu buta secara radar sebegitu parah butanya mereka tidak bisa melihat karang yang ada di seputaran situ tidak ada teknologi yang bisa mengimbangi itu akhirnya mereka lakukan balik badan karena ada jamming GPS tersebut lalu Amerika Serikat curiga kenapa Vietnam enggak kena jamming ini kenapa kapal angkatan laut kita juga tidak ketam kena jamming ini Malaysia juga tidak kena jamming ini lalu kesimpulan mereka alat jammernya ada di dalam kapal mereka dengan satu atau dua teknologi chip yang berada di dalam kapal-kapal mereka dari China jadi teknologinya kayak ini di jamming oleh China tapi ya chipnya ternyata buatan China karena itu kemudian Amerika Serikat di tahun 2021 mengatakan semua alutsista mereka yang masih memakai microchip dari China grounded bongkar copot microchipnya ditarik salah satu yang signifikan pengaruhnya adalah F-35 F-35 tertunda lagi untuk produksinya untuk mendapatkan 600 untuk angkatan udara Amerika Serikat karena mereka harus mencari chip baru disitu masalahnya dan ini sudah terjadi bayangkan sekelas kapal induk Ronald Reagan sudah terjadi jammernya gelap gulita radar mereka terjadi sekarang saya melihat sudah mulai pulih dan akhirnya perang chipnya sampai ke arah sana kalau kedepan di Indonesia ada disrupsi frekuensi radio ada gelombang mikro bertanaga tinggi ada laser dan seterusnya hari ini yang kita khawatirkan yang saya tadi sebut apakah akan terjadi RMA Revolution of Military Affairs sehingga cara bertempur alterary 10 tahun kedepan akan sangat-sangat berbeda dari cara bertempur alterary tahun 45 kalau kita mempelajari sampai Nagorno-Karabakh cara artileri digelar dipakai 45 dengan Nagorno-Karabakh sama persis betul-betul sama persis apa yang kemungkinan akan muncul ke depan tabel ini kira-kira melihat bagaimana ke depan akan muncul teknologi baru yang akan membuat perang itu secara signifikan berbeda tapi akhirnya yang kalau yang kami perhatikan adalah yang di sebelah kiri ini ada yang di sebelah vertikal itu jenis-jenis pertahanannya pasif sistem pertahanan udara jarak jauh jarak pendek senjata api lalu ada serangan elektroniknya disitu muncul senjata senjata barunya yang paling mungkin nanti ke depan adalah kombinasi antara cyber dan space itu kombinasi ke depan cyber dan space begitu kita membicarakan cyber kita akan membicarakan artificial intelligence kalau artificial intelligence berarti sudah nanti yang akan kita bicarakan misalnya adalah autonomous weapon kalau autonomous weapon yang akan terjadi adalah autonomous targeting autonomous targeting saya minggu lalu diundang ke UI hari Sabtu diundang ke UI lalu ada semacam lomba karya ilmiah disitu saya melihat bahwa teman-teman mahasiswa di FKUI itu sudah bisa mengembangkan kamera kamera begini misalnya di meja ini lalu katakanlah semua peserta disini begitu masuk sudah melakukan face recognition sehingga dicatat datanya